Saudara Anies Baswedan memastikan bahwa dirinya tidak mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta ataupun Jawa Barat 2024. Kedepannya, Anies tak menutup kemungkinan untuk membentuk partai baru. Anies mengakui sebetulnya dirinya mendapatkan tawaran untuk mengikuti Pilkada Jawa Barat. Namun, Anies memutuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Anies mengapresiasi dukungan terhadap dirinya dari mulai di Pilpres hingga saat ini. Anies juga berbicara soal saran agar dirinya masuk ke dalam partai politik dalam laman Youtubenya. Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi, kita lihat saja ke depannya. Apakah lalu akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.